Dan sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi apresiasi UPPD SAMSAT 1 Banjarmasin karena sudah mendukung program pemerintah dalam vaksinasi COVID-19. Sementara itu dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi menyampaikan apresiasinya atas sambutan pihak SAMSAT 1 Banjarmasin terhadap program pemerintah dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19. Alasannya karena mendukung adanya program vaksin Senopak di lingkungan kerja seperti yang dilakukan OPTD SAMSAT 1 Banjarmasin dengan menargetkan 100 orang penerima vaksin. Tentu kegiatan ini mendapat sambutan dan hukuman yang luar biasa dari Tuani Kepala BPD Banjarmasin 1 dan ini kolaborasi yang sangat baik kita mentargetkan disini minimal 100 orang para pekerja publik karena memang mereka memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terkonfirmasi positif. Apaksin ini masih tetap menggunakan Senopak dan kita lakukan nanti dua kali dan yang booster di hari ke-28 dan hari ini waktu yang bersamaan kita juga melaksanakannya di TPRI dan di Balai Kota dan di seluruh kantor-kantor pemerintah. Pada kesempatan itu Mahli juga mengingatkan seusai vaksinasi tahap pertama jika Anda merasakan mual, mengantuk, atau tanda kemerahan hal tersebut adalah wajar karena itu Mahli menganjurkan untuk sering minum air putih hangat untuk jadwal vaksin tahap kedua Mahli menyebut akan dilakukan di tempat yang sama agar memudahkan petugas namun bisa juga dilakukan di puskesmas masing-masing Rizna Banjar TV